Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sajori Project Kali ini kami akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan digital to analog audio Dan ini adalah digital to analog audio Hi-V headphone amplifier with Toslink koaksial Di sini ada DC 5V Terdapat inputan menggunakan Toslink ataupun koaksial Dan outputnya bisa menggunakan headset, jack RCARRL, koaksial digital, dan Toslink Input digital, output bisa analog maupun digital Di sini ada tombol untuk volume Ketika di arah ke kanan volume akan naik Dan ketika mentok ke kiri perangkat ini akan mati Untuk mengubah Toslink ataupun koaksial bisa dipilih ke kiri atau ke kanan Ini inputannya menggunakan apa Di video ini kami menggunakan perangkat TV TV Xiaomi ini sudah mendukung digital input audio Menggunakan koaksial, belum Toslink Tapi kalau ada yang TV seperti Samsung dan lain sebagainya Itu sepertinya audio digitalnya menggunakan Toslink Soundbar, soundbar ini sudah ada bassnya Speaker, kami menggunakan speaker ini karena sudah ada subwoofernya Dan ini adalah mixer Kabel audio yang dibutuhkan koaksial to koaksial Dari TV ke converter Kabel optical to optical Ini dari converter ke soundbar Kabel RCA to Akaimono Ini dari converter ke mixer Kabel jack Akaimono to stereo 3.5 Ini dari mixer ke soundbar sebagai output Kabel RCA ke XLR female Ini dari mixer ke speaker simba Oke sekarang masuk ke tahap perakitan Ini kabel koaksial Kita hubungkan dari TV ke input Input koaksial Dan output dari hasil converter Kita menggunakan kabel RCA Kita hubungkan ke mixer Ini kita tempatkan ke main Input Mono L dan R Output yang dihasilkan dari si mixer ini Nah ini ada output mono LR Ke kabel stereo Stereo 3.5 Kita tempatkan ke soundbar Jadi nantinya dia berada di mode AUX Setelah soundbar kita masuk ke speaker Ini output dari mixer Ini output dari mixer Kita tempatkan ke speaker Jadi sebenarnya begini Dari TV Ini menghasilkan suara digital Dikonversi Dari digital ini Dikonversi audio analog ke mixer Mixer mendapatkan hasil analog Mixer ini mengeluarkan suara ke speaker Dan satu lagi ke soundbar Disini ada tadi yang saya bilang Ini kabel optikal Kabel optikal ini Saya tempatkan di Out yang ada di converter Saya pasang di soundbar Kebetulan soundbar ini sudah ada output tosling Kita masuk ke mode AUX IN Yang di soundbar Kalau di TV ada inputan USB Bisa langsung menggunakan Sumber yang ada di TV Converternya sudah nyala ya Ditandain dengan lampu Lampu indikator Nah kita maxkan saja Nanti untuk pengontrolannya Dari remote TV Atau dari soundbar Atau dari mixer Speaker sudah nyala Soundbar sudah nyala Dalam mode AUX IN Dan mixer sudah nyala Masuk ke pengaturan yang ada di TV Setting Additional setting Preferensi perangkat Suara Speaker Nah disini menggunakan TV speaker Kita ubah ke SPDIF Kabelnya ini menggunakan SPDIF Kesini Ke converter Bukan ke soundbar Tapi ke converter Sekarang masuk ke tahap Pengetesan Kita coba putar Musik NCS Ya Ini mixer Kita naikkan volumenya Kita naikkan Kontrol suara Kontrol suara Kontrol suara Bisa melalui mixer Atau bisa melalui remote Kalau melalui remote Mixer Kita naikkan Volume yang ada di mixer Kita naikkan dulu Nah ini mixer dalam keadaan mati Tapi NCS dalam keadaannya lah Kita lihat disini Di soundbar Dalam mode aux in Karena disini ada Mode optik Ada kabel optikal Yang mengarah ke soundbar Soundbar ini bisa menyalakan musik Ke mode optikal Tanpa melalui mixer lagi Nah ini yang maksud saya tadi Kenapa perlu untuk optikal Jadi setelah saya pelajarin Converter ini bisa bekerja sebagai Multiple output Jadi bukan hanya satu output Bukan hanya output LR Atau headset Atau optikal saja Tapi bisa berbarengan Umumnya Oke kita matikan Balik ke mode aux in Kita nyalakan mixernya Oke mungkin begitu saja tutorial dari kami Bagaimana cara menggunakan Converter digital to analog pada audio Apabila ada informasi yang kurang jelas Silahkan komentar di bawah Salam Sajori Project Kita tes putar musik NCS Oke Google Matikan musik Sub indo by broth3rmax Terima kasih.